Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Soeharkoyo itu kelihatan terisak-isak gitu, kelihatan nangis dan juga dia sempat diam sejenak baru melanjutkan omongannya gitu. Yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Kalian gedean gak sih, kalau misalkan Anwar Usman itu ternyata gak hadir? Terus gue pertanyaan-tanya dong, kemana ya Anwar Usman pas pelatihannya Soeharkoyo sebagai Ketua Indonesia? Terima kasih telah menonton!